Partai Nasdem sejak awal berdiri sudah menawarkan upaya penyerdahanaan partai-partai politik melalui kenaikan parlementari threshold yang sudah kita miliki pada saat ini untuk terus ditingkatkan dari satu pemilu kepada pemberibul berikutnya. Pada saat ini Partai Nasdem menawarkan tawaran kenaikan parlementari threshold dari apa yang telah kita miliki sejulah 4,5% pada saat ini untuk dinaikkan menjadi 7%. Sebagai pimpinan partai politik saya menyadari ada banyak cemohohan yang dihadapkan kepada kita. Seakan-akan kita bermain-main dengan tawaran kenaikan parlementari threshold menjadi 7%. Tapi sesungguhnya dan sejujurnya saya ingin tegaskan, tidak. Itu adalah upaya sungguh-sungguh dengan kesadaran yang sepenuhnya ada di dalam diri saya sebagai utama partai. Kenaikan parlementari threshold memang dibutuhkan untuk penyederahan kehidupan partai-partai politik yang ada di negeri ini. Agar pendekatan kita bukan hanya pendekatan kuantitatif, tapi kita lebih melakukan pendekatan dalam aspek kualitatif. Maka kalaupun Nasdem dikatakan apakah mampu, dia akan lolos pada parlementari threshold yang disarankannya sendiri, kita katakan apapun konsekuensinya. Nasdem boleh tidak lolos dalam parlementari threshold, tapi kehidupan politik di negeri ini akan harus jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki pada saat ini. Bahkan partai Nasdem menginisiasi untuk melakukan amendment undang-undang dasar yang terkait keserentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini adalah hasil evaluasi dan refleksi partai terhadap mekanisme pemilu yang sudah kita jalanin bersama. Terima kasih sudah menonton!